Sebenarnya tidak ada hubungannya hijrah seseorang dengan sesuatu yang kita dapatkan Bahkan gini, takwaan kita tuh gak bisa diukur makanya Sebenarnya kalau misalnya kita merasa, oh iya ya, udah saatnya kita berhijrah Hijrah atau enggak, itu kan hati kita yang tahu Hijrah, berpindah, lebih baik Mungkin orang gak hanya melihat dari kapan, banyak orang yang sudah berhijrah di luar sana Walaupun dia belum memakai hijab, mungkin ya, wala-wala kita gak tahu Tiba-tiba orang yang tadinya melakukan plusnya cuma satu Jadinya plus, plus, plus kita wala-wala tidak ada yang pernah tahu mencari seseorang Kejadian-kejadian kebesaran Allah itu malah yang menambah Makin yakin, makin percaya Terus kalau misalnya untuk menutupi penampilan dengan terbutuk aja gitu Kan aku masih belum sempurna gitu Untuk penampilan aurat tidak terlihat Itu adalah salah satu langkah kita untuk bisa menuju ke sana Hijrah yang sempurna Kayak gitu Jadi, sebetulnya ketika kita menolong orang Di dunia, di Indonesia aja gitu kan Menolong orang, maksud Allah akan menolong kita Cuma karena Ah, waktu itu, maka menolong orang itu Kan manusia kayak gitu Kita juga gak dia tolong Selalu kayak gitu Padahal, sebenarnya ketika kita menolong orang Maka Allah akan menolong kita Walaupun gak lewat orang-orang tersebut Dari mana aja Semakin yakin kayak Karena kebiasaan di sana, di Mekah kita Harus otomat ya Ada satu kejadian di mana Wah, panjang gitu ya Ceritain, nanti aja Panjang-panjang Banyak banget nih dua visok Ini kayak visok ya Jadi, itulah intinya teman-teman Ini kan Keluar kejalanan ritual ini Belum mendekati bulan Ramadan Gak mungkin mental persiapannya gitu Persiapannya Menyambut bulan Ramadan Ini tuh bener-bener Karena waktunya deketan ya Dari umumah kita ke Ramadan Jadi, kebiasaan kita yang di Mekah Mudah-mudahan kita minta sama Allah Tetap dijaga gitu Supaya pahala kita gak rusak Supaya kita gak Tetap bisa istiqomah Di daftar ibadah ini Jadi, yang wajib kita harus Tutupin, harus Cukup pilih, yang wajib kita kerjakan Yang sunnah juga kita kerja Sampai kita kalau misalnya Saling menyakiti Misalnya, misalnya salah ngomong ke suami Aku langsung Salah tau Karena Karena ya Karena gini Di sana itu ya Di Masjidil Haram itu Kalau kita berbuat dosa Sumpah Serapah Mendoakan yang gak baik Itu langsung dibayar kontan Di situ Jadi, itu jadi Jadi, kebawa ke sini Keciliran pesalah Ya, saya maafin aku ya Aku udah sholat obat kok Sama, suami juga Jadi, kayak gitu Kebiasaan-kebiasaan kayak gitu Ternyata Enak banget Jadi, kita tuh kayak gak bawa dosa Setelah kita melakuin kesalahan Sama siapapun Jadi, setelah sholat wajib Kita sholat gitu Begitupun pas di bulan puasa Menahan amaran Menahan harus sabar Kayak Ini kan udah tahun ke-3 ya Puasa ya Tahun ke-3 kita puasa Bareng, Masya Allah Sebagai suami istri Cidiknya makin Gak tau kenapa Kayak bulan-bulan aku tuh kayak Kita berdua kayak jadi sosok yang Beda Betul Ini Masya Allah Soalnya aku disana doanya kan Tentang kamu semua Cidik Cidik Apa buktinya kalau aku tau Gak apa sih kan ya Tentang kamu Hanya Tentang kamu Gak ngesayang aku mau ngedoain kamu Sampai namanya jelas banget Sampai minta Biar gak ketukar kan Biar aman Masya Allah Masya Allah Makanya aku kayak ngerasa tuh pas pulang ke-4 tuh kayak suami tuh sayang sama aku Ini bener-bener bukan sebelumnya gak sayang ya Tapi kayak ngerasa Karena kita jadi ada satu ketenangan ketika ya imam kita lebih mendekatkan diri sama Allah Ketika imam kita taat Ya pasti dia akan menjelaskan perasaan kita Dia akan berhati-hati dengan apa yang dia lakukan Jadi kayak gitu Jadi ada ketenangan Ulam dari imam Betul Ini jadi bekal banget Ini pas bulan kuasa itu kan menghindari yang namanya Kita saling marahan Kamu sabar Itu bener-bener kayak mudah Dan mudahan jadi nikmat gitu Dan doa kita di menjelang puasa ini adalah Kita diberikan sehat dan kesempatan menurut panjang Supaya bisa menikmati puasa Lebaran Sama suami dan keluarga Buat teman-teman juga bener-bener sehat